Pada bab pertama ini kita akan mempelajari mengenai teori pita dimana nanti ada sistem satu dimensional dan sistem multidimensional dan sebenarnya kalau dalam suatu sampel logam sebanyak 1 mol itu sebenarnya terdapat lebih dari 10 pangkat 24 interaksi orbital yang ada yang kita ketahui tapi untuk penjelasan mengenai orbital molekuler logam di sini kita akan memulai dengan mempelajari contoh satu dimensi sederhana saja yaitu susunan garis atom N atau atom sejumlah N dan masing-masing mengandung satu elektron pada orbital S kita menggunakan contoh ini untuk menjelaskan pendekatan terhadap ikatan logam yang disebut dengan teori pita dan teori pita ini dia sebenarnya mengasumsikan atau menyatakan bahwa orbital valensi atom itu saling berinteraksi satu sama lain dan interaksi ini dia akan menciptakan orbital molekuler di dalam padatan jadi di sepanjang padatan itu semua akan tercipta orbital molekuler karena adanya interaksi orbital valensi atom nah ini adalah sistem satu dimensinya jadi kalau jarak antara logam atom itu cukup pendek sehingga orbitalnya itu saling berinteraksi maka mereka akan menciptakan orbital molekul bonding anti-bonding dan orbital molekul non-bonding nah ini di diagramnya ini kita bisa mempelajari apa yang menyebabkan orbital bonding dan orbital anti-bonding itu interaksi apa gitu loh jadi kalau kita lihat kita zoom dulu disini kita bisa lihat kalau N ini dimulai dengan 1 dan ini menunjukkan hubungan antara orbital molekul dengan energinya ya ini energinya dan N ini kalau bisa kita lihat dari awalnya 1 dia kemudian 5 dan dia sampai ke N yang nomor 30 dan semakin besar N nya sampai tak terhitung hingga ya ini itu bisa kita lihat kalau pemisahan energi antara tiap level itu atau tiap tingkat itu menjadi sangat kecil sehingga menimbulkan satu pita yang kontinus atau berkesinambungan yang menghasilkan energi level tertentu itu dan untuk energi yang paling rendah pada orbital molekuler itu dia akan mengkorespondensi atau menghubungkan dengan overlap positif antara tiap orbital atom yang akan memberikan orbital bonding oke yang orbital bonding tapi untuk yang energi paling tinggi yang paling atas ini disini dia akan memberikan orbital yang mengandung node node antara tiap atom dan sehingga dia jadinya anti-bonding semuanya anti-bonding kalau yang di atas dan untuk yang kalau di tengah-tengah ini nanti adalah non-bonding nama orbitalnya nah ini seperti yang saya jelaskan tadi jadi energi orbital terendah itu merupakan orbital molekul bonding sedangkan kalau energi orbital tertinggi dia orbital molekul anti-bonding nah untuk orbital molekul dengan energi sedang dia merupakan orbital molekul non-bonding dan jika jumlah orbital atom itu lebih dari 30 dia akan menghasilkan tingkat energi yang berlangsung terus menerus yang disebut dengan pita energi nah untuk perbedaan energi yang ada di antara energi tertinggi dan terendah itu disebut dengan bandwidth oke dan bandwidth ini nilainya sebanding dengan kekuatan interaksi antara orbital atom-atom jadi semakin besar kekuatan interaksi semakin besar pula bandwidthnya atau selisih energinya itu dan karena tiap atom logam itu memiliki satu elektron di tiap orbital S maka hanya separuh dari pita saja yang terisi dan hal ini berperan dalam dipenuhinya semua orbital molekul bonding pada susunan garis linear dan susunan garis linear atom logam dan dia menghasilkan ikatan yang paling kuat karena terpenuhi separuh saja kalau untuk sistem 2 atau 3 dimensi dan atom dengan elektron pada orbital D dan P dia itu memiliki perhitungan yang lebih rumit dan otomatis kan pastinya dan orbital molekul ini itu lebih susah dibayangkan tapi prinsipnya tetap kayak gitu tadi jadi untuk diagram tingkat energinya sama dengan sistem 1 dimensi dengan pengecualian sistem multi dimensi itu dia mengandung sebanyak mungkin pita dari berbagai jenis interaksi orbital dan karena tiap orbital atom itu memiliki interaksi yang beda maka tiap pita akan memiliki bandwidth yang berbeda dan ini akan dipusatkan pada energi yang berbeda pula jadi untuk prinsipnya sebenarnya sama untuk sistem multi dimensi cuma lebih rumit saja dan lebih susah kita untuk visualisasinya tapi prinsipnya sama kayak yang 1 dimensi nah cukup sampai disini saja untuk teori pita di bab kedua kita akan membahas mengenai selisih pita jadi untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke bab kedua waktu itu sampai ketemu lagi ya di bab kedua good bye